Hari ini pekerjaan proyek revitalisasi kawasan Monas ditunda. Keputusan ini dicapai setelah adanya rapat gabungan DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta. Lantas, bagaimana kelanjutan revitalisasi kawasan Monas ini? Apakah ada pelanggaran dalam proyek ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Narsumber KAM yang sudah hadir di studio. Kami Sapa, Mas Gemong Warsono, anggota DPRD DKI Fraksi PD Perjuangan. Dan juga Mas Abdul Aziz, anggota DPRD DKI Fraksi PKS. Selamat malam, Mas Gemong. Silahkan duduk. Bang Aziz, silahkan duduk. Yang jelas, hari ini semuanya sudah ditunda setelah ribut-ribut. Tapi ribut-ributnya hari ini bersifat tertutup di DPRD DKI Jakarta. Saya ingin dapat bocoran, apa yang tidak diketahui publik yang pada akhirnya memutuskan bahwa proyek ini harus ditunda sementara, Mas Gemong? Pertama, perlu ada kesepahaman dulu antara pusat dan daerah. Kesepahaman pertama adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan komunikasi yang baik dengan pemegang otorita, yaitu Kementerian Sekretaris Negara. Yang sampai dengan hari ini, Kementerian Sekretaris Negara itu belum memberikan izin kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan revitalisasi itu. Maka berdasarkan itu, maka tadi dalam rapat pemimpinan gabungan disepakati untuk di-stop sambil menunggu izin dari pemerintah pusat. Sebenarnya hanya itu saja. Oke. Dari awal juga fraksi PDI Perjuangan juga sudah getol menyuarakan ini. Ada sesuatu dibalik ini bahkan sampai Ketua DPRD DKI Jakarta itu Mas Pras harus marah-marah. Pasti tidak kesana. Ya memang, memang soal kok. Gini lho Mas. Pemprov DKI Jakarta sangat lemah mengkomunikasi dengan pemerintah pusat. Sebab-musababnya apa saya nggak ngerti. Banyak hal-banyak hal yang dipertontonkan kepada publik Jakarta, komunikasi antara pusat dan daerah itu sangat-sangat buruk. Padahal perlu kita sadari, saya ingat kan, saya sampaikan kepada Pak Anies. Pak Anies, sampai di dalam wakil pemerintah pusat di daerah. Karena gubernur itulah wakil pemerintah pusat daerah, maka sudah seharusnya ketika ada kegiatan yang bersinggungan dengan kewenangan pemerintah pusat, hukumnya wajib melakukan komunikasi itu. Monas, contohnya. Monas, itu kan singgungannya pemerintah pusat. Nggak bisa dengan kewenangan Pak Anies sendiri. Dengan tangannya Pak Anies sendiri nggak bisa. Ini menjadi persoalan kita. Sehingga jadi onteran-onteran seperti itu akibat tidak adanya komunikasi dan harmonisasi antara pusat dan daerah. Oke. Bang Aziz, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gembong disini soal disharmoni antara pusat dan juga Pak Anies Baswedan secara figur pemimpin DKI? Ya kalau kita bicara mengenai gubernur DKI dan pemerintah pusat kan kita tidak bisa terlepas dari aspek politis ya. Aspek politis ini memang ya kita sama-sama tahulah bahwa memang ada partai pendukung dan ada partai bukan partai pendukung dan sebagainya. Dan ini sedikit banyak ya sangat berpengaruh juga kepada kebijakan-kebijakan dan sikap dari partai-partai ini begitu. Itu kita tidak bisa terlepas dari hal itu. Untuk sikap partai Anda sendiri apakah menyoroti hal ini sebagai bentuk dalam tanda kutip maladministrasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebagaimana yang ditemukan oleh ombudsman? Dan kami setuju ya memang kita akui bahwa ini fakta ya bahwa memang izin ini memang belum diproses dan dari rapat yang tadi saya ikuti juga bahwa baru tanggal 24 Januari gubernur memohonkan izin untuk hal ini dan sebagainya ketika proyek ini memang sudah berjalan 80% begitu. Nah ini memang faktanya begitu. Hal yang perlu kita sikapkan adalah nextnya apa begitu kan setelah ini. Apakah ini akan di-stop begitu kan bahwa proyek yang sudah 80% ini tidak boleh jalan lagi gitu kan. Ataukah ini bisa proyek ini tetap jalan secara paralel gitu kan sambil mengurus surat-surat dan ini terus terang ini adanya di kebijakan pemerintah pusat. Oke andai kata ini dijalankan begitu Anda sepakat dengan apolah yang diatur di sini dengan menata ulang memulai dengan pendebang ratusan pohon di kawasan selatan Monas? Ya kalau saya melihatnya bukan masalah sekedar revitalisasi ini yang kecil ini gitu ya kita harus melihat Monas ini secara menyeluruh. Sebenarnya apa sih Monas ini fungsinya gitu kan. Dan kalau kita melihat secara fungsi ya ini adalah taman yang selama ini digunakan oleh masyarakat umum. Ini taman yang luar biasa ini gratis begitu kan. Masyarakat umum sangat membutuhkan ini. Sehingga ya memang ini harus ditata dan dilakukan perbaikan perbedaan. Sederhana Bang Aziz, menebang pohon itu termasuk penataan yang tepat ataupun tidak Anda sebut itu taman tadi di sana? Menebang pohon itu sesuatu yang tidak tepat. Tapi ini ada wacana bahwa penebangan pohon ini akan ditanam kembali di sisi yang lain begitu. Oke. Mas Gembong? Ini Pak Aziz mohon maaf, kadang-kadang kita jangan bohongin rakyat lah. Apa yang tidak bisa dibohongin sini, dibohongkan saja? Kalau pohon sebesar itu kemudian ditanam kembali. Ini kan kita namanya bodohin rakyat. Kecuali pohon yang kecil-kecil sampai dipindahkan bisa. Lah pohon sudah segitu gede-nya, sampai dipindahkan ke tempat lain. Mohon maaf Pak Aziz, jangan juga ter-termakan dengan informasi sangat banyak bu Susi, kepala dinas kehutanan, ini juga ngapusi rakyat gitu loh. Kalau udah pohon sebesar itu rasanya sangat tidak layak untuk dipindahkan. Apalagi, kenapa saya katakan? Jakarta ini kan rentan. Rentan dengan cuaca yang begitu ekstrim, nanti ketika ditanam baru tumbuh, nanti kena angin rupuh mati. Oke. Gitu loh, nggak mungkin. Karena kalau bicara tanaman itu, kan aku ini orang kampung saya tahu kan gitu loh. Saya ini orang kampung, jadi urusan tanaman itu paham lah gitu loh. Karena kita biasa kayak gitu kan. Kalau pohon sebesar itu kemudian mau dipindahkan, mohon maaf lah. Iya. Itu nggak mungkin. Maka penggantinya, pengganti harus clear. Satu pohon kan ketentuan diganti 10. Iya. Sekarang pertanyaan saya, 191 pohon yang ditebang. Kemudian diganti, gantinya taruhnya dimana? Iya. Kan kita harus sampaikan kepada Republik. Kenapa? Karena memang kita kekurangan. Kekurangan lahan hijau. Karena kita kekurangan lahan hijau, maka kita harus konsisten betul terhadap tanaman yang ada di Jakarta. Iya. Gitu loh. Jadi, Pak Aziz ya tolong disampaikanlah kepada Pak Aziz. Jangan, jangan, jangan. Gitu loh. Ya, kalau saya melihatnya sih, ini kan sebuah rencana yang memang sudah ada sebelumnya ya. Bahwa ini anggarannya memang tahun 2018. Tahun 2018? Ya, sudah dianggarkan. Oke. Di eksekusi tahun 2019 kan. Nah, dengan anggaran ini sudah disetujui, ya berarti kan sudah ada proses presentasinya dan sebagainya di komisi D ya tentunya ya. Di periode-periode yang lalu ya. Belum, belum. Belum, Pak Aziz. Jadi gini, waktu penganggaran itu baru prediksi. Maka alokasinya 147 miliar. 147 miliar yang dianggarkan. Maka ketika lelang jadi 71 miliar kan gitu. Iya. Kenapa? Waktu itu hanya prediksi. Kenapa baru diprediksi? Karena memang, memang konsepnya belum. Konsep soal penebangan pohon ini tidak pernah dibicarakan dengan DPRD DKI Jakarta? Kalau saat itu mau ada penebangan pohon pasti kita nggak setuju. Oh ya? Udah pasti. Kenapa kita pastikan nggak setuju? Karena kita harusnya dihitung-hitungannya dulu. Kalau sampai menebang pohon di sini, gimana penggantinya? Kan harus hari itu. Oke. Nah, ini yang belum disampaikan. Maka ketika pembahasan itu sudah saya sampaikan. Di dalam forum banggar. Sampaikan dulu kepada Dewan. Konsep detail terhadap rencana revitalisasi itu kayak apa sih? Nah itu sampai hari ini kita belum tahu. Baru rapat-rapat kemarin di Komisi D. Itu baru disampaikan. Pak Aziz, benar demikian. Kalau DPRD aja belum tahu. Bagaimana dengan rakyat Jakarta soal rencana penataan tata ruang di Monas ini? Iya. Ini sebenarnya ada di periode DPRD yang sebelumnya ya mas ya. Ini perlu kita ketahui juga. Dan ini memang setahu saya. Iya. Kalau ini sudah ada anggarannya ya pasti sudah dibicarakan di DPRD kan? Gak mungkin tidak dibicarakan. Karena budgeting itu ada di sana. Betul. Itu hak DPRD untuk mereview. Budget ini untuk apa dan sebagainya. Dan ini memang tugas DPRD untuk mendalami. Seharusnya memang didalami saat itu begitu kan. Di periode yang lalu ini. Bagaimana rencananya, kedepannya, desainnya dan sebagainya. Dan ketika setahu saya ini bahwa ketika ini menjadi sebuah desain. Ini juga sudah melibatkan juga dari unsur Mensesnek gitu kan. Sebagai juri di sana. Berarti ini bukan sebuah proyek yang ujuk-ujuk begitu kan. Ini memang sudah ada rencananya. Dan mungkin memang saya setuju bahwa setelah ini menjadi sebuah desain yang disetujui. Jadi ya memang harus di-follow API. Artinya Anda mengatakan secara de facto itu sudah diketahui. Namun secara juri itu belum dipenuhi. Betul. Mas Kembong. Ini tidak lahir begitu saja. Ini sudah ada pembicaraan. Kalau proses penganggaran betul. Angkanya juga besar di sana kan. 147 miliar. Makanya saya katakan tadi. Ini saya ingat betul yang mimpin banggar saat itu Pak Sani. Pak Sani dari PKS? Ya, olehkanya Bapak. Kenapa waktu itu kita semua terdiam? Karena beliau menyampaikan saat itu adalah KSD. Ini program KSD. Kegiatan strategis daerah. Karena ini kegiatan strategis daerah maka kita. Karena ini program prioritasnya Pak Gubernur. Maka kita tidak boleh menghampat itu. Pertimbangnya itu. Jadi setelah kejadian seperti ini. Oh ternyata aku diapusi. Kan gitu loh. Oke, oke. Sampai di sana. Mas Kembong merasa diapusi. Diapusi itu tidak berarti dibohongi ya. Kalau Bang Aziz Anda merasa dibohongi juga dari PKS? Kalau saya melihat begini. Tugas anggota daerah itu kan mendalami setiap anggaran yang disetujui. Saya sepakat dengan itu. Nah seandainya kita merasa bahwa ini dibohongi. Ya berarti kita belum cukup mendalami. Begitu kan. Ini bukan masalah diapusi atau tidak gitu. Dibohongi atau tidak. Tapi bagaimana kita bisa mendalami sehingga kita tidak diapusi. Tidak dibohongi. Tidak dibohongi. Tidak dibohongi. Dari anggota DPRD DKI Jakarta yang waktu itu ada Mas Kembong juga di sana. Itu tadi. Kalau bisa kecolongan. Saat itu kan Pemprot mengalokasi anggaran itu prediksi. Maka ketika di prediksi 147. Final-final kontraannya adalah 71 itu. Nah angka 147 itu memang belum ada. Karena baru bulan Januari. Berarti kontesnya baru clear kan bulan Januari. Nah tadi kita tanyakan di informasi. Apa basicnya? Basic harga satunya menggunakan basic di Lapan Banteng. Belum menyampaikan seperti itu. Jadi saat itu memang kita terngiang-ngiang dengan bahasa ini KSD. Karena ini KSD ya sudah lah. Kan gitu loh. Itu aja sebetulnya. Nah kalau udah demikian 88% proyek ini berjalan. Artinya masa depannya akan seperti apa Mas Kembong? Ya kita tunggu kebijakan. Oke. Kebijakan. Yang pasti yang harus kita dorong kepada Pemprov sekarang bagaimana menyelamatkan 191. 191 pohon yang sudah tertebang. Itu kan sudah tidak mungkin lagi. Ya artinya menyelamatkan begini. Bukan menyelamatkan dalam arti ini yang barang sudah terbang itu penggantinya dimana. Kita harus ada telusuri. Oke. Harus kita telusuri supaya ruang hijau kita betul-betul terjamin gitu loh. Itu sebetulnya yang harus kita dorong. Makanya tadi Bu Susi nggak mungkin berani datang. Takut juga Bu Susi. Walau Dinas Kehutanan. Karena harus mempertanggung jawaban 191 pohon yang sudah tertebang ini. Dengan asumsi 1 pohon diganti 10 pohon. Oke. Mungkin ini tidak dilanjutkan dengan memperhatikan aspek lingkungan seperti apa yang disampaikan tadi Bang Aziz. Ya pertama saya sedikit tidak setuju nih dengan. Silahkan. Silahkan. Ini forum untuk sepakat tidak setuju. Betul. Tadi kan beliau menyebut bahwa ini KSD ya. Apakah dengan kalau ini menjadi KSD anggota Dewan tidak boleh mengkritisi. Ini saya tidak setuju masalah itu. Walaupun ini KSD ya. Bahwa ini program start-up gubernur oke gitu kan. Tapi kan kita fungsi sebagai anggota Dewan tetap harus berjalan dong gitu kan. Kita harus dalami itu. Bagaimana ini kita dalami sama-sama. Jangan hanya oh ini KSD berarti kita cuci tangan. Sebagai anggota Dewan nggak bisa. Ini tanggung jawab kita gitu kan. Bukan cuci tangan. Ini mandat rakyat terhadap kita Pak. Jadi komitmennya bukan begitu. Angka 141 ini bisa dieksekusi. Angka 147 ini bisa dieksekusi apabila Pemprox sudah memberikan paparan kepada DPRD. Kan begitu. Paparan konsep loh. Karena konsepnya baru Januari. Iya. Ini mesti dipaparkan dulu. Di hadapan Komisi D. Saat itu saya ingat betul. Tapi dalam paparan konsep tersebut tidak ada tersirat maupun tersurat bahwa akan melakukan penebangan terhadap Pemprox. Itu ini masalah kan? Nggak ada. Nah kalau itu ini masalah. Nah itulah makanya fungsi kita sebagai anggota Dewan. Anggota Dewan harusnya Pak. Idealnya nih ya. Saya bicara konsep ideal ini. Ketika ada sebuah program dari eksekutif begitu kan. Ya mau ini namanya KSDK atau apakah ya. Tugas kita adalah bagaimana mendalami program ini sedetail mungkin. Sehingga kita tidak bahasanya Pak Mas Gembong tadi. Tidak diapusi itu kan. Diapusi. Kita tidak. Jangan sampai kita diapusi. Tugas kita mendalami itu gitu. Oke. Dan kalau kita menganggap bahwa kita diapusi. Itu salah kita. Kenapa kita tidak mendalami gitu kan. Sama seperti yang saya bilang ketemu di PLD. Kalau tahu nebang-bohon ini nggak gue kasih anggaranya. Iya. Makanya kita harus dalami sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi ke depan. Kedepan itu kita garis bawahi. Kita akan dalami apa yang akan dilakukan. Sisa sekitar 20% lagi dalam proyek ini berjalan. Dan seperti apa langkah yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan chart martu ini. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda di iNews Prime. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.